Hai adik-adik semuanya, apa kabar? Nah hari apa ini? Hari Jumat, waktunya apa ya? Pembacaan cerita dan cinta baca. Nah hari ini Kak Nilu yang akan bercerita, tapi sebelumnya Kak Nilu punya sesuatu. Nih apa ini ya? Ini ada hubungannya dengan cerita hari ini. Nah cari dulu ya bukunya ya. Nah ini dia, hari ini kita akan membaca ketika nenek menginap oleh Aang Ulandari dari penerbit kompas gramedia. Kita mulai ya. Wah selama seminggu, nenek akan menginap di rumah bun-bun. Asik, sorak bun-bun. Kakak dan adiknya juga, wah lihat ya. Nenek mau menginap. Senangnya nenek menginap di rumah. Tiap malam kita bisa mendengarkan dongeng. Kata bun-bun, kata bun-bun. Wah pasti seru. Kakak dan adik juga bersemangat dan nenek tertawa. Bun-bun, kakak dan adik membantu nenek untuk menatap Akean. Eh, kata bun-bun. Hmm, kenapa ya? Kenapa bun-bun? Kata nenek. Hmm, enggak nek. Bun-bun cepat-cepat menggeleng. Aduh, kenapa ya? Hmm, aduh minyak kayu putih. Bun-bun mengeluh dalam hati. Nenek bawa minyak kayu putih ternyata. Bun-bun paling enggak suka dengan bau minyak kayu putih. Malam harinya, kakak dan adik sudah ada di kamar nenek. Sementara bun-bun masuk enggak ya? Hmm, bun-bun bingung. Dia bimbang di depan pintu. Bau minyak kayu putih tersebar di mana-mana. Aduh, aduh bingung bun-bun tuh. Bun-bun bingung. Masuk enggak ya? Aduh, akhirnya bun-bun mana? Nenek mulai cerita. Kalau bun-bun sudah datang. Kalau bun-bun belum datang, nenek enggak akan mulai nih. Bun-bun tak tergun mendengar ucapan nenek. Aduh, nenek tuh sayang sekali sama aku. Kata bun-bun. Hmm. Akhirnya, dengan menahan nafas. Bun-bun pun masuk ke kamar. Nah, ini dia bun-bun. Nenek menyambut gembira. Asik, ayah mulai mendongeng, nenek. Adik tidak kalah dirang. Ayah mulai, nenek. Mulai mendongeng. Nenek mulai mendongeng. Ceritanya sangat seru. Sampai-sampai bun-bun lupa. Di situ ada bau minyak kayu putih. Selesai. Nenek mengakhiri ceritanya. Wah, seru sekali, nenek. Kata bun-bun. Sekali lagi, nenek. Halusin lagi. Kata adik. Shhh. Kakaknya mengingatkan. Tiba-tiba, nenek meraih botol. Minyak kayu putih. Tiap malam, nenek harus pakai minyak ini. Agar hangat dan badan tidak pegang-pegal. Bun-bun tertegun. Hmm. Ternyata minyak kayu putih itu begitu penting untuk nenek. Sudah malam. Waktunya tidur. Nenek tersenyum. Adik dan kakak mencium, nenek. Selamat tidur, nenek. Besok mendongeng lagi, ya, nenek. Hmm. Dan tanpa memikirkan bau minyak kayu putih itu, Bun-bun pun memeluk, nenek. Dan berkata, selamat tidur, nenek. Nah, selesai deh ceritanya. Ketika nenek menginat. Jadi, bun-bun ternyata enggak suka dengan bau minyak kayu putih. Tapi ternyata minyak kayu putih ini sangat berguna untuk nenek. Jadi, bun-bun tetap mau mendengarkan dongeng walaupun ada bau minyak kayu putih. Demikianlah cerita hari ini dari Cinta Baca. Nah, jangan lupa ya. Jumat, minggu depan ada cerita yang baru-baru lagi. Da-da. Salam Cinta Baca.